Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat PJ Ifram Pada kali ini PJ Ifram akan Mengembangkan Tanaman rumput starya Tanaman rumput starya ini Bentuknya hampir sama Seperti serai Seperti daun serai Padi dan Rumput starya ini cocok Ditanam di musim Kemarau Maupun di musim hujan Walaupun terkenang banjir Di rawa-rawa Rumput ini juga masih bisa Tumbuh subur Karena rumput ini tahan hidup Di air Sejenis padi juga Dan juga rumput starya ini Bisa tumbuh di bawah naungan yang Tidak terkena matahari langsung Yang terduh Seperti di bawah pohon Melinjau Ini mataharinya hanya 20% saja Tapi rumput starya ini Mampu tumbuh dengan subur Ada pun cara penanamannya Kita hanya menggunakan Lobang tanam Dua baris Seperti ini Karena kalau begini Nanti akan mudah dilihat Dan pertumbuhannya juga akan Padat ya Perlubang ini Nantinya akan saya tanam Hanya Dua batang saja Seperti ini Dua ini Kita tanam Itu cukup berkembang dengan Sangat pesat Perlubangnya hanya dua saja Jika musim hujan Jika musim hujan Rumput ini tumbuh dengan Sangat cepat Keunggulan rumput starya ini Proses pengaritannya itu sangat gampang Kita hanya mengarit sedikit Sekitar beberapa meter Kita Nanti kita akan mendapatkan Rumputnya Dua karung seperti ini Rumputnya sangat padat Berbeda dengan rumput Pakcong Dan rumput Gajah dan lainnya Itu sangat jauh Perbedaannya Nantinya Jika kita menginginkan Rumput ini dipanen Dalam dua minggu sekali Maka kita harus melakukan Pengumpukan yang rutin Agar pertumbuhannya Itu sangat cepat Dan nutrisinya Terserap oleh tanaman rumput starya Apabila kita tidak menginginkan Panen dalam Dua minggu sekali Maka rumput starya ini Tidak perlu Kita kasih pupuk Dia cukup tumbuh Dengan sendirinya Insya Allah Tumbuhnya juga akan maksimal Baik itu musim hujan Ataupun musim kemarau Nah setelah kita tanam Seperti ini Jangan lupa disiram Supaya rumputnya Tumbuh dengan maksimal Beberapa bulan Nanti Dia akan tumbuh Seperti yang di belakang Ada pun kandungan Nutrisi dari rumput starya ini Sudah pernah saya bahas Di video sebelumnya Kawan-kawan cari saja Itu tentang rumput starya Nah hanya itu yang dapat saya Tampaikan Pengetahuan singkat Tentang rumput starya Dan cara proses Pengembangannya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati